Ada dua kecamatan yang terdampak akibat erupsi Gunung Sumeru ini tercatat, antara lain kecamatan Pronojiwo dan kecamatan Candipuro. Berikutnya kita akan tanyakan langsung kejadian ini kepada ahli mitigasi bencana sekaligus dosen luar biasa Institut Teknologi Sumatera, Surono, atau yang biasa disebut Mbak Rono. Selamat sore Mbak Rono. Selamat sore Mbak Prisca, selamat sore para pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Untuk menjelaskan lebih detail dulu kepada warga, kepada pemirsa yang menonton kita saat ini, kejadian ini apa sebenarnya Mbak Rono? Potensi Sumeru yang paling berbahaya adalah awan panas guguran. Jadi Sumeru ini kan aktif sekali membentuk kubah lava. Apabila kubah lava ini gugur dan dengan volume yang sangat besar, maka bisa diikuti dengan awan panas guguran. Berbeda dengan awan panas lepusan, kalau awan panas lepusan itu keluar pada saat terjadi lepusan. Inilah awan panas guguran. Dan ini sudah terjadi dan sebetulnya sudah diwarning oleh Badan Biologi, ya, arah ke Tenggara sekitar 5 km. Dan yang paling sekarang harus diwaspadai dengan musim hujan ini adalah semua sungai yang berhulu di puncak Semeru, seperti Besuksat, Besukobokan itu, ya kan. Orang yang beraktifitas di dalam sungai, biasanya penampang pasir, atau masyarakat yang berdapat tinggal dan bergiatan di sungai yang berhulu di Semeru, misalnya sungai Besuksat, Besukobokan, harap siaga. Bahkan boleh dikatakan, begitu ada hujan di puncak Semeru, agar keluar dari, menyingkir dari sungai-sungai yang berhulu di Semeru, seperti Besuksat dan Besukobokan. Ini adalah suatu awan panas keguguran yang menurut saya cukup besar dan sangat berbahaya, dan endapanya ini masih panas, dan bila terjadi lahar hujan, bukan saja berupa aliran lahar, tetapi juga panas, dan sangat berbahaya karena tenaganya cukup besar dan panas. Baik, jadi makanya kenapa warga harus menghindari daerah sungai dengan hulu di sekitar Semeru untuk menghindari itu, untuk menghindari itu, ya Mbak Rono, ya? Betul, betul, betul. Mungkin saya kira yang harus tetap diwaspadai adalah, apabila kubah lava masih cukup besar pulumnya di puncak Semeru, adalah guguran kubah lava susulan yang bisa juga diikuti dengan awan panas guguran lagi. Tetapi yang paling penting adalah semua kegiatan, semua kegiatan yang berada di sekitar atau di dalam sungai yang berhulu di puncak Semeru agar meningkatkan kesiagaannya. Utamanya bila terjadi curah hujan di puncak Gunung Semeru. Ini sangat berbahaya. Bukan hanya lahar, ya kan? Lahar hujan yang dingin, tetapi ini bisa menjadi lahar hujan yang panas. Karena ini adalah endapan awan panas. Mbak Rono, indikatornya warga harus segera menjauhi area itu, apakah tadi curah hujan tinggi atau ada tanda lain sebelum curah hujan yang bisa diwaspadai keluar? Curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi. Pokoknya sekarang ini, agar siaga, ya kan? Utamanya masyarakat yang beraktifitas atau tinggal di bantaran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Karena endapan ini adalah endapan awan panas. Bukan endapan pasir biasa, ya kan? Yang setiap saat bila terjadi hujan di puncak yang mungkin tidak termonitor oleh masyarakat yang ada di bawah. Karena memang mungkin tertutup kabut sehingga hujan tidak nampak ada di puncak. Dan tiba-tiba terjadi lahar hujan. Lahar hujan ini bisa menjadi lahar hujan yang panas. Karena endapannya adalah endapan awan panas yang teru. Ya kan? Super hati-hati. Oke.